bernakanya Yusaripah anggar gembiyang-gembiyang dipotong cukup langgar rungkut kan berarti kudu dibabat macem-macem udah lewong kubang jati anggar sampe gembiyang-gembiyang lebih patang puluh dinarung dipersiakan carang genkuloniku enggak gandulan setan orang ilok itu dia bocone dah diraseneng mulai ini kok yang melebuk penjara gara-gara wong lanang ngomong kayaknya wong wadun mabiy wakasin sembarangan kayaknya wong lanang tapi lambene wadun mulai ini anggarana bahasa dasar lambai lambai wadun nyongrat rima wong siki wong lanang ngomong berpirang-pirang kok lani kok gara-gara ngomongi wakasin langsung masuk penjara bu oke maaf ngapurane baya bu nangal quran dijelasakan nisa hukum harsullakum fatuh harsakum anasyitum artinya istrimu adalah tempat bercocok tanamu bu bu kita nangal quran digambar nasawah apa sawah ladang kebun tegalan tempat bercocok tanam tapi anda jangan salah paham ini bukan ayat quran untuk merendahkan derajat wong wadun betul tapi ini ayat quran untuk mengangkat harkat martabat wong wadun justru wong wadun nangal quran digambarkan sawah karena sawah tempat untuk menghasilkan betul sawah bisa bisa menghasilkan kan kudu dirumati orang mau ngasal dipaculi kepingin hasilnya memuaskan pilihkan bibit yang unggul lemonesing berkualitas tukul suket di wadun arane sawah benghasilnya api kudu di aliri air wong wadun kudu di banyoni pak ngarti ngarti aja salah paham sehingga dimaksud wong wadun di aliri air wong wadun kudu di aliri ngilmu di aliri pendidikan di aliri kasih sayang sekali-kali pak wong wadun diajak karing salon kek kan pada smoothing rebonding balancing sepuring kan pada pedicure manicure aja wong wadun ngerti ini menggukur-gukur mungkin ibunya waktu lagi gadis awak kecilike senam mumpuni betul ini sana ini bareng ibunya putani lima ya Allah teruntun di gandengan demi cinta kepada Allah cinta keluarga cinta suami dan demi anak yang dikandung namanya istri namanya wong wadun mau merubah bentuk badannya terus mana kelima membek rasa kain membiwakasin dari dulu kemana aja pulang ini memang orang membiwakasin nyewa wadun kudu dirumati dan berkantuk sorgane gue istilah lo bareng-bareng amin Allahuma pulang ini menamin duit tutuk lisannya kudu dijaga ngati-hati musaman seniki lisan orang mung lambe orang mung lati mbotenam mung ilat seniki jempol beda di lisan salah ngomong komentar di media sosial di ngomong orang terima di laporan polisi payu mulanya aku sanjang kados kudu ngati-hati akhirnya tukang shoting sampai aku salah ngomong akhirnya malah akhirnya mboten payu malah repot ngomong gue anggel yang ngomong rasanya tangga ini empuk ramai dipikir tapi ngomong sehingga susah monggut sakit karumbah kiai pak kiai lisannya dijaga karena nabi dawah man sali mal muslimuna min yadihi walisani sebagus-bagus umat islam yang jaga perbuatan jaga lisannya saking perbuatan yang merapik di matang umat islam ini moga-moga kita tancah kabar yang selamat rahmat dunia akhirat kabih Allahumma sarkem sarkem sesion ini gara-gara sarkem ini maka ketika bulu ketiak maaf bulu kemaluan bulu kumis arani kukulan kulit kulu belarejalar karena mengandung kotoran utawi najis maka kulit kulu belarejalar tidak dipersiakan apa tujuan berhitan salah satu tujuan berhitan adalah menyempurnakan agamanya menyempurnakan ibadahnya sehingga salatnya tidak bisa bu dengan sewa Bapak ini mumpuni badai tanglet sehingga Pak Lebe yang pun di jalan Pak Lebe apa nih Pak Lebe dengan sewa Pak Lebe mumpuni badai tanglet Pak Lebe sehingga Pak Lebe disunati Pak Lebe sehingga lu kocortak untuk bu maksudnya kalau lo tanglet begini kan berarti bapak-bapak sudah pada pengalaman sehingga Pak Lebe mumpuni badai tanglet menungso ingkang pertama kali ngelampai khitan tentang dunia ini ini itu senten Pak Lebe subohana lo lebe dilawan ada riwayat mengatakan katanya Nabi Adam alaihissalam yang pertama kali melaksanakan khitan tapi yang lebih masyur dan banyak riwayat ingkang ngendikakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah manusia yang pertama kali melaksanakan khitan tentunya ini wah riwayatnya begini waktu itu Pak Nabi Ibrahim alaihissalam yuswane sampun wulung dosa tahun menurut saya akan lebih dibaring umur sampai wulung dosa tahun ini umur bagaimana akan lebih tidak tidak saya cuma ini tapi Nabi Ibrahim belum dosa tahun garwani pun kali melatang riwayat diceritakan garwani Nabi Ibrahim kau untuk sekawan tapi yang lebih masyur yang lebih terkenal garwani Nabi Ibrahim ada dua yang bojok nom namanya Siti Hajar Siti 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 Saro Saripah Saripah Siti Saro Siti Saro Siti Saro bojok sepuh garwani masmane Siti Hajar ini Bapak Bapak jangan salah paham Nabi Ibrahim garwani kali karena ada sebab kuat dan alasan mendasar ketika Nabi Ibrahim berusia 37 tahun menikahi seorang gadis dari suku Babylonia gadis cantik rupawan ya cantik ahlaknya dari keturunan yang baik namanya Siti Saro Siti Saro dinikahi Nabi Ibrahim alaihissalam ditunggu-tunggu sampai puluhan tahun orang hamil-hamil bu akhirnya pada suatu ketika Siti Saro ngendika kali Nabi Ibrahim begini pak kayak kayaknya gue setia Allah dari kita dua anak saking rahim pak aku mau aku persilahkan dimatang panjenengan mau pak bojo maning ha 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 tenang apa bu kamu si cabar jadi aku bojo maning ya iya si pak tapi kan anak syarate anak syarate bu oh kan pak mbak syarate ibu saratnya bapak angsal tapi singguletna bojo kedua saya sendiri Masya Allah luar biasa bu ini ku salah satu syarat poligami salah satu syarat yang bapak ini bisa bojo maning ini ku adalah adil ini adil ini ku ucapannya gampang ini ngabot sanggane sing diara ini adil ini ku mbak tenamu wong lanang tak sing adil karena adil ini ku wong lanang bisa mendidik bojo pertama adil ini bojo pertama wis nawani mau pak bojo maning berarti sing lanang wis adil ini nganggeri sing wadon bojo pertama urung nawani durung pisah pak bojo maning enggak enggak boleh nganti kakwe runguk nah hahaha lu adil ini ku gampang ucapannya abot sanggane lu nabi ibrahim terbukti adil peng siti saroh sampe nawani monggo bojo maning tapi sing guletak ken bojo kedua saya sendiri akhirnya siti saroh mencari siapakah perempuan yang pantas dijadikan untuk istri kedua suaminya maka akhirnya diangkatlah seorang pembantu jadi sing dikulet ngebocok lorot sing semok semok denok denok montok montok ini pakai olah guberok mulah sing diangkat seorang pembantu asalnya dari suku Afrika sampe diwastani Siti Hajar maaf Siti Hajar ini ku dari kalangan budak diwastani Siti Hajar karena piyaj ini hitam manis tapi walaupun hitam manis walaupun seorang pembantu akhlaknya baik ibadahnya baik maka Siti Saroh memilih pembantunya untuk dijadikan istri kedua suaminya bahwa Nabi Ibrahim menikahi Siti Hajar ditunggu-tunggu Siti Hajar orang hamil juga bingung malih Nabi Ibrahim tapi diantara kegaulauan Nabi Ibrahim ternyata turunlah Wahyu Sakingarsane Gusti berupa mimpi nikilah keterangan dengan kitab Tafsir Ibnu Kathir mungkin dijelasakan kalian Ibnu Abbas radiyallahu anhu bahwa setiap mimpi para Nabi Wahyu Sakingarsane Gusti langsung Nabi Ibrahim mengatkan tapi sederhana Nabi Ibrahim pamit disit karo bojo tua ya gue Siti Saroh Nabi Ibrahim pamit bu aku iki nampak Wahyu Sakingarsane Gusti Allah ya gue berupa mimpi Gusti Allah ngutus aku supaya aku ngelakoni khitan dalam khitan pak iya bu khitan sinapa pak khitan gue bu ngetok kulit kulup jadi kulit yang biasa cokan ganggu kaya repantah ketok tapi Siti Saroh balik tanya pak Bapaknya ngendika pada ngetok kulit kulup lah kulit kulup kulit nopo ternyata Siti Saroh dari ngertos bu sebelah kanan ibunya ngertos kulit kulup aku menang baik sebelah kiri bu yang belakang halo iya ibu ngertos kulit kulup hahaha aja mau ngetok ini aku lagi ngarah jelas kalau anda sudah paham saya disini tidak akan menjelaskan tapi kalau belum paham saya akan kasih pengertian sepindah mali ibu ngertos kulit kulup apa-apa apa-apa ibu ngerti 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 ini kulit kulup itu adalah kulitnya anak laki-laki yang berbentuk persis seperti kulit kulup kulup kulit kulup niku ya kulit kulup lah kata seniku hahaha anda pun paham apa dereng oh dereng ya tekan kini kutus aku mandan kelalin ah kata sedikit mana ibu ngerti tetap dereng paham maki dukindalem takun nung bapaknya pak kulit kulup kaya ngapa bapaknya jawab ya wih selangka takun singanana bapak tapi nabi ibrahim bijaksana tetap menjelaskan sampai disaruh salah paham apa yang jadi maksud setujuannya Allah maka nabi ibrahim kan di detail menjelaskan bu kulit kulup itu adalah kulit kok ketemuan kulup mana nih ah kulit kulup itu kulit kuncup kemaluan wang lanang nah gue mengusarin kulit kulupku mengandung kotoran utama nadis jadi kulit pucukku karena pantai ketuk karugaman ternyata ternyata malah Siti Saro kaget Masya Allah pak menawih katus ini ibu membuatkan setuju beri berapa ternyata berapa lakukan berapa lakukan penatasi diri semuanya tidak itu tidak sehingga tidak 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 Lagi turung-turung dua anak Malah karpantik gedrok Orang bak ngerasa tuju Khawatir Siti Saroh Maksampe Nabi Ibrahim Akhirnya gaman Dumpet nakabinan Siti Saroh Pesok, arit, celurit Bendok, kampak Dumpet nak Khawatir Maksampe Nabi Ibrahim Siti Saroh Barang Siti Saroh Nabi Ibrahim Atau si gaman Pesok, dikulet Yara ketemu Arit, celurit, dipados Yara kepanggih Bendone, dipados Yara ketemu Sampai Nabi Ibrahim Ngelongok-longan Ibu ngertes longan Ngisoramben Barang Nabi Ibrahim Ngelongok-longan Nabi Ibrahim Nemu Wadung Eh, ngertes Wadung Nampang badan Wadung Niku Ah, prekul Cara mereka prekul Ngi kiai Ngi cara cilacap Wadung Dari Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Namua Namua Perekul Jangan Nanti kawadung Kalo sanjang Perekul Kan lengkap Barang Perekul Yang dipundut Nabi Ibrahim Tindak 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 Halas Nabi Ibrahim Sumorep Unten Watu Gede Barang Sumorep Watu Gede Niku Nabi Ibrahim Terus Terus menek Watu Gede Kedabel 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 Yang piang Pake Tuz Dilandes Nanang Duhur Watu Mak Klawer